Halo, jadi ini adalah reading vlog aku selama aku baca buku dan juga aku akan kasih review singkat tentang buku yang barusan aja kelar aku baca The Fountains of Silence by Ruth Zepetis Jadi ini adalah buku kedua karyanya Ruth Zepetis yang aku baca, sebelumnya aku udah baca yang Salt to the Sea, ya yang ini bukunya Terus aku juga udah nonton film yang diangkat dari salah satu novel bestsellernya Ruth Zepetis yang Between Shades of Grey Yang ini filmnya walaupun aku gak terlalu suka, tapi aku masih penasaran banget sama bukunya, aku masih cari-cari bukunya yang versi Indo juga Setting sejarah yang diambil itu adalah post-civil war Spain 1930-an hingga masa pemerintahan diktator fasisnya Francisco Franco Dan ada 4 POV yang diambil, yakni Daniel, Anna, Puri, dan juga Rafael Daniel ini adalah anak salah satu pengusaha minyak sukses di Amerika yang waktu itu datang ke Spain untuk menjalin kerjasama sama Francisco Franco Lalu Anna ini adalah pegawai hotel Amerika di Madrid, Spain Lalu ada Puri, Puri ini adalah sepupunya Anna yang kerja di salah satu panti asuhan besar di Madrid, yaitu Inclusa Inclusa, I don't know how to say it, pokoknya ya Inclusa aku bacanya Terus ada Rafael, Rafael ini kakaknya Anna yang punya mimpi untuk membawa sahabatnya Fuga menjadi matador besar di Spanyol Dan setelah baca 2 bukunya Ruta Sabatis, aku memutuskan untuk menjadikan dia salah satu favorit author dan juga auto-buy author Karena dia tuh unik banget Dia selalu ambil hidden history setting, sejarah-sejarah yang gak diketahui semua orang Dan juga sejarah yang gak semua itu dituliskan di textbook history gitu Salah satunya ya tenggelamnya kapal Wilhelm Gustloff di Perang Dunia Kedua Jadi tenggelamnya kapal ini itu adalah bencana maritim yang sebenarnya 3 kali lebih besar daripada Titanic Tapi gak semua orang tahu, bahkan aku juga gak tahu sebelumnya Sampai aku akhirnya baca yang Salt to the Sea Dan lagi-lagi di buku The Fountains of Silence ini Aku baru tahu alasan kenapa Spain gak ikut Perang Dunia Kedua Dia gak ikut Blok Poros maupun Blok Sekutu Karena dia memulihkan diri dari Civil War Antara kaum nasionalis yang dipimpin Francisco Franco dan juga kaum Republikan yang waktu itu kalah Sepanjang aku baca The Fountains of Silence, aku tuh kayak baca buku misteri Karena aku sama sekali gak tahu sejarah Spain itu kayak gimana Waktu pemerintahan Francisco Franco setelah Civil War atau Perang Saudara itu Cerita ini tuh dimulai ketika Daniel gak sengaja memotret mayat bayi yang digendong oleh seorang biarawati Waktu Daniel ini sampai di Madrid, Spain Jadi sepanjang cerita tuh dibuat bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi sama bayi-bayi ini Terus apa hubungan gereja dengan mayat-mayat bayi dan juga peti-peti kosong yang ditemukan oleh Rafael dan Fuga Novel ini menurut aku light banget sih dibanding novel fiksi sejarah lain yang pernah aku baca ya Tapi bikin merendung dan bersyukur karena aku hidup di Indonesia di era demokrasi saat ini Karena perempuan di era rezim Francisco Franco gak punya hak untuk bersuara Bahkan gak punya hak sepenuhnya untuk merawat anak mereka masing-masing And it's really heartbreaking menurut aku ya Yang bikin aku suka banget buku ini karena reach of historical searches kayak gini Jadi ada kutipan beberapa newspaper pada masa itu atau juga wawancara penulis ke beberapa orang yang mengalami kejadian di masa rezim pemerintahan Francisco Franco Ditambah lagi sumber risetnya itu yang lebih banyak daripada daftar pustaka skripsi aku Ya karena emang penulisnya Ruta Sepetis ini melakukan riset selama kurang lebih 8 tahun untuk menulis buku ini Dan di bagian belakang ada beberapa gambar yang menunjukkan masa-masa pemerintahan Francisco Franco Kayak gini Itu tadi ocehan dan juga reading vlog ala-ala aku I adore this book so much Jadi aku kasih 5 dari 5 bintang Dan aku tuh males anaknya untuk nulis review atau ringkasan buku ini di buku catetan aku Jadi aku sekarang milih aja langsung ngomong kayak gini kali ya And I really love share my talks about some book for many people Jadi aku harap kalian juga pengen dan baca buku ini Karena it was amazing for me Udah gitu aja kali ya Bye-bye